salam lalu lintas yang aman selamat tertib dan lancar kita sekarang membahas tentang akuntabilitas kepada publik polisi di dalam menahani lalu lintas dalam mengimplementasikan road safety untuk mencapai tujuan road safety bagaimana untuk dapat mewujudkan lalu lintas yang aman selamat tertib dan lancar meningkatkan kualitas keselamatan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan membangun budaya tertib dan memberikan pelayanan yang prima yang memenuhi sandar yang cepat-tepat akurat transparan akuntabel informatif mudah diakses pertanggung jawaban kepada publik ini dapat kita kita tunjukkan yang pertama akuntabilitas secara moral secara moral kita menunjukkan bahwa kita punya niat yang tulus dimulai dari pemikiran yang visioner untuk menyelesaikan atau untuk mencapai tujuan road safety moralitas ini sangat penting karena dasar awal inilah yang kita lakukan yang kedua itu adalah akuntabilitas secara administrasi proses-proses pengerjaan tugas di dalam birokrasi maupun masyarakat ini juga ada administrasi yang semuanya juga dapat dilihat diperiksa dan juga ditunjukkan apa yang menjadi perencanaannya bagaimana pengorganisasian pelaksanaan sampai pada pertanggung jawaban atau implementasinya serta pengawasannya ini semua akan saling mengkait secara administrasi secara hukum karena pekerjaan-pekerjaan ini menggunakan anggaran pemerintah anggaran dari masyarakat yang juga digunakan dan berdampak pada hukum sehingga pada prosesnya ini memang kaitan dengan moral administrasi ini benar sehingga hukum ini pun diupayakan untuk tidak melakukan pelanggaran tidak berdampak kepada hal-hal yang sifatnya dari gratifikasi hingga korupsi, kolusi, dan nepotisme dan secara fungsional artinya yang dilakukan memang benar-benar dapat dirasakan atau dapat dilihat peningkatan baik untuk rasa aman selama tertib-lacar dan juga kaitannya dengan meningkatnya kualitas keselamatan dan menurunnya tingkat fatalisik korban kecelakaan terbangunnya budaya tertib dan juga untuk bagaimana pelayanan yang prima ini konteks yang harus kita terus lakukan karena pertanggung jawaban ini dapat ditunjukkan melalui algoritma road safety dari indeks road safety dan bagaimana para pemangku kepentingan bisa bersama-sama saling mendukung, saling kait-mengkait untuk bisa menangani, mengatasi baik pra, saat maupun pasca kejadian masalah lalu lintas ini sangat komplek maka ini perlu ada penanganan yang profesional, cerdas, bermoral, dan modern dan tentu akuntabilitas ini menjadi bagian penting sebagai bentuk kecintaan dan kebanggaan kepada bangsa dan negara selamat menikmati